Intro Pemirsa sedikitnya 12 orang pelajar mendapat bantuan beasiswa pendidikan ke luar negeri dengan tujuan Hadramaut, Yaman, dan Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Penyerahan beasiswa secara simbolis dilakukan Bupati Banjar Saidi Mansur di Mahligai Sultan Adam, Martapura. Bupati Banjar Saidi Mansur belum lama tadi menyerahkan secara simbolis bantuan beasiswa pendidikan luar negeri atau Timur Tengah dengan tujuan antara lain Hadramaut, Yaman, dan Universitas Al-Azhar Cairo, Mesir. Pemberian beasiswa ini merupakan kerjasama pemerintah daerah dengan Basnas Kabupaten Banjar berupa pemberian bantuan pendidikan sebesar Rp600 juta kepada 12 orang pelajar terpilih yang merupakan lulusan sekolah menengah dan madrasa alia di Kabupaten Banjar. Saidi Mansur berharap beasiswa ini dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga setelah menyelesaikan pendidikan di luar negeri dapat kembali ke Banwa mengisi pembangunan di Kabupaten Banjar dengan ilmu yang dipelajari. Yang ada di beberapa sekolah yang ada di Hadramaut berarti ke Pergulan maupun Pondok ada juga kami berikan bantuan kepada yang telah melaksanakan ada yang setahun, tiga tahun yang ada di Mesir bahkan di Hadramaut mudah-mudahan ini bisa bermanfaat melalui pemerintah daerah tentunya adalah keinginan dan juga aspirasi para guru-guru untuk bisa memberangkatkan para santri ke luar negeri atau Hadramaut dan kita doakan mereka menjadi orang yang mungkin bisa balik ke sini dan bisa mengisi pembangunan melalui ilmu mereka nantinya setelah lulus. Sementara itu Kutua Basnas Kabupaten Banjar Nuryadi menjelaskan 8 orang penerima beasiswa akan berangkat pada Oktober 2023 setiap orang mendapatkan beasiswa Rp60 juta sedangkan 4 orang lainnya telah berada di luar negeri beasiswa bervariasi sesuai dengan lamanya pendidikan yaitu telah belajar 1 tahun dan 3 tahun menerima Rp45 juta dan Rp25 juta. ada pelajar yang akan menguruti belajar di Timur Tengah sesuai arahan Pak Bukati karena ini kan dana-dana hibat pemerintah ya dan menyediakan basis yang untuk mengelola ini mengeleksinya jadi tujuannya khusus di Timur Tengah di Al-Aqraaf, di Dari Mustafa, juga ada di Mesir ya mungkin keberangkatnya di Oktober sudah berangkat 4 orang 4 sudah ada yang sudah setahun ada yang sudah setahun itu minim lah berapa tahun ya? sesuai di sana kurang mereka ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun jangka waktu belajarnya jadi beda jadi fasilitasi saya di biaya IPL? sekali aja, jadi dibantu yang 8 orang yang baru itu dibantu 60 juta yang sudah setahun itu ada Rp45 juta 3 tahun itu kan sudah diselesai itu Rp25 juta sekali aja diketahui ke-12 pelajar penerima beasiswa Pemkap Banjar telah dinyatakan lulus seleksi dari lembaga pendidikan di Timur Tengah antara lain Darul Mustafa Tarim, Mahadral Maut Yaman, dan Universitas Al-Ashar, Kairu, Mesir Ahmad Ramadhani, Bancar TV Terima kasih telah menonton!